Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Anandaku kelas patisan Bulemite Nuruliman 2 Kembali lagi di youtube channel Mitnuri 2 Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu diberikan Kesehatan dan semangat Untuk tetap belajar Hari ini kembali lagi bersama Budiah Yang akan sama-sama kita belajar Tematik tema 8 Subtema 3 muatan SBDP Sebelum mulai belajar Mari sama-sama kita mengucapkan Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan menjelaskan Karya seni 3 dimensi Karya seni 3 dimensi Merupakan karya seni Yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi Karya seni rupa di 3 dimensi Dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda Baik depan, atas, bawah, maupun belakang Berikut beberapa bentuk benda 3 dimensi Yang pertama, benda bebas Benda yang memiliki bentuk tidak beraturan Namun memiliki volume Contohnya, bebatuan, buah-buahan, dan pohon Yang kedua, benda berbentuk kubus Benda yang memiliki bentuk menyerupai kubus atau balok Contohnya, kotak pensil, lemari, dan bak penampungan air Yang ketiga, benda berbentuk tabung Benda memiliki bentuk tabung Contohnya, gelas, botol, mangkuk, dan fas bunga Yang keempat, benda berbentuk bola Benda yang memiliki bentuk menyerupai bola Dan dapat menggelinding ke segala arah Contohnya, bola sepak, bola bekel, dan kelereng Yang kelima, benda berbentuk klimas Benda yang mempunyai alas berbentuk segi N Segi N itu maksudnya ada segi 3 Dia bisa segi 3, segi 4, atau segi 5 Dan bidang sisi tegaknya mempunyai bentuk segi 3 Contohnya, piramida dan kemasan makanan Sekarang, perbedaan benda 3 dimensi dengan benda 2 dimensi Antara lain, benda 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi Sedangkan, 2 dimensi memiliki panjang dan lebar saja Benda 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai jenis sisi yang berbeda Sedangkan, benda 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu sisi saja Perbedaan benda 3 dimensi dengan benda 2 dimensi Contohnya, antara lain yang pertama, gelas termasuk benda 3 dimensi Karena tadi ya, dia bisa dilihat dari berbagai sudut pandang Bisa gelas dari depan, belakang, samping, atas, dan bawah Dan selanjutnya, lukisan termasuk benda 2 dimensi Karena dia cuma bisa dilihat dari tampak depan saja Selanjutnya, membuat skepsa karya 3 dimensi Benda 3 dimensi adalah benda yang mempunyai ruang Seperti kendi, ember, lemari, gelas, dan botol Menggambar benda 3 dimensi adalah menggambar benda-benda asli 3 dimensi pada sebuah kertas Langsung, agar dapat mendapatkan hasil yang bagus Jika ingin menggambarkan kendi Maka sebelum menggambar, kita harus menyiapkan kendi di hadapan kita Selanjutnya, kita mulai menggambar sambil melihat kendi Sebelum gambar jadi, buatlah skepsa terlebih dahulu Skepsa akan memudahkan kita menyempurnakan hasil gambar Sekarang, teknik dasar menggambar 3 dimensi Yang pertama, teknik arsir Yaitu teknik penggambar dengan cara menggoreskan pensil atau sepidol berupa garis-garis berulang Yang kedua, teknik sapuan basah Yaitu teknik menggambar menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis Masih teknik dasar menggambar benda 3 dimensi Yang ketiga, ada teknik gosok Yaitu teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil lunak pada bagian yang kita inginkan Yang keempat, teknik blok atau siluet Yaitu teknik menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna Dan yang kelima, teknik pointillis Yaitu teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk objek Rancangan karya 3 dimensi Sketsa memudahkan kita dalam menggambar karya 3 dimensi Sketsa karya 3 dimensi dapat kita wujudkan seperti benda aslinya Benda 3 dimensi juga dapat disebut karya seni rupa Teknik membuat karya seni rupa yaitu membentuk, mencetak, mencungkil, dan menempel Teknik membentuk dilakukan dengan cara menekan bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin Kita cukup menggunakan tangan untuk membentuk benda lunak sesuai keinginan kita Oke, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini Selanjutnya, ada tugas Tugasnya yaitu Membuat kendi atau gelas atau teko dengan bahan dasar plastisin Berdasarkan langkah-langkah pada bupena 4D halaman 79 Jadi, kalian siapkan plastisin saja ya Kita menggunakan plastisin Lalu, bisa kalian langsung boleh membuat sketsanya dulu atau boleh langsung dibentuk sehingga membentuk kendi atau teko Itu lebih bagus Sekarang, lalu kendi atau teko tersebut boleh dikasih bentuk-bentuk bunga Atau ada bentuk apanya ditempel di situ Pokoknya dihias dengan kreasi kalian masing-masing Silahkan dikerjakan Kalau ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan ke Budia Seperti biasa, info selanjutnya akan Info selengkapnya akan diberikan di grup WhatsApp Terima kasih Selamat mengerjakan Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Jika ada yang ingin ditanyakan Seperti biasa Bisa langsung jabri ke Budia Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini Dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih